Intro Toko tanpa kasir Apa yang ada pendek pikiran kalian saat mendengar kalimat tersebut? Eee, kantin kejujuran? Bukan Ini adalah sebuah pengalaman belanja baru yang dihadirkan oleh JDID melalui program mereka yang bernama Exmark Sebuah toko tanpa kasir Seperti apa pengalaman berbelanjanya? Yuk kita belanja sama-sama Sejak awal Agustus 2018 ini, layanan e-commerce JDID telah menghadirkan fasilitas mini departemen store dengan konsep yang cukup menarik di sebuah kawasan perusahaan. Berbelanjaan di Jakarta Utara Di dalam ruangan toko dengan ukuran tidak lebih dari 150 meter persegi ini, kamu akan menjumpai sebuah pengalaman berbelanja yang cukup unik Di mana kamu tidak perlu repot-repot mengeluarkan dompet untuk membayar semua belanjaan yang kamu beli. Hal ini dikarenakan JDID telah melengkapi toko bernama Exmark ini dengan berbagai macam teknologi khusus untuk memfasilitasi beragam transaksi agar tidak perlu lagi melibatkan kasir. Ketika akan masuk ke dalam toko, kamu diharuskan menunjukkan QR Code yang ada di aplikasi mobile JDID agar kamu bisa masuk ke dalam gerbang. Di depan pintu masuk tersebut terdapat sebuah kamera yang akan mengidentifikasi wajah sang pemilik akun untuk dicocokkan dengan profil JDID bersangkutan. Di dalam toko ini, kamu bisa memilih berbagai pilihan produk mulai dari pakaian, makanan, dan kosmetik. Produk tersebut telah dilengkapi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID yang tercantum di bagian label stiker luar. Sehingga pihak pengelola bisa mendeteksi barang apa saja yang kamu bawa keluar toko. Setelah berbelanja, selanjutnya kamu akan berjalan ke pintu keluar untuk diidentifikasi oleh kamera yang terdapat di pintu ruangan tersebut. Secara otomatis, sistem Xmart akan memproses pembayaran untuk barang yang kamu bawa dan menagihnya dengan kartu kredit yang terdaftar di akun JDID kamu. Setelah itu, baru pintu keluar akan terbuka. Lantas, apakah dengan sistem transaksi tanpa kasir ini, toko tersubuk benar-benar aman dari pencurian? Tim Teh Hinasia sendiri telah mencoba mengekali sistem pengenalan Xmart di pintu keluar, namun hasilnya gagal. Mengapa? Karena sistem secara spesifik akan mendeteksi label RFID yang terdapat di produk yang kamu bawa. Apabila kamu mencoba menutupi identitas wajah kamu di pintu keluar, maka ya pintunya tidak akan terbuka. Meskipun mengusung jargon tanpa kasir, bukan berarti tidak ada karyawan di dalam toko tersebut. Mereka terkadang akan berada di dalam sana untuk mengatur produk-produk di dalam toko, membantu konsumen berbelanja, sekaligus mengantisipasi pengutil yang mau repot-repot mencoba melepas label RFID di dalam toko. Terlepas dari kelebihan pengalaman berbelanja tanpa kasir yang dihadirkan oleh Xmart, pengalaman berbelanja di tempat ini sebetulnya kurang lebih sama seperti berbelanja di departemen store pada umumnya. Lalu apakah dengan teknologi yang sudah cukup canggih ini artinya kita sudah bebas dari antrian? Well, tidak juga. Apabila banyak orang berhamburan menuju pintu keluar, ujung-ujungnya ya antri juga. Mengapa? Karena sistem akan memproses wajah orang bersangkutan satu demi satu. Yang menarik minat konsumen, pihak GDID memberikan harga yang cukup spesial bagi orang-orang yang berbelanja di toko ini. Pihak GDID memasang tarif yang cukup murah untuk sejumlah produk seperti pelengkap kebutuhan rumah tangga, snack, dan lain-lain. Nah, tertarik untuk mencobanya? Layanan GDID Xmart ini hanya bisa kamu temukan di Pantai Indah Kapuk Avenue di Lantai 3, Jakarta Utara. Sejauh ini, pihak GDID belum berencana apakah kedepannya pengalaman berbelanja yang cukup canggih ini bisa dicumpai di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta maupun kota-kota lainnya. Cukup menarik untuk melihat bagaimana perkembangan toko dengan teknologi semacam ini di Indonesia di masa mendatang. Pengalaman berbelanja yang futuristis ini bisa menjadi hal yang menyenangkan untuk dicoba oleh konsumer Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!